Halo guys jumpa lagi dengan tutorial Samlondo kali ini kita akan membahas bagaimana kita menginstal kembali VHD atau virtual half drive yang masih fresh atau segar ini jika kedapatan pada saat pertama kali kita menginstal lalu menjalankan server ternyata bermasalah maka kita perlu menginstal kembali yang fresh Oke disini ada Oracle VM virtualbox kita uninstall melalui kontrol panel uninstall program kemudian ada aplikasi Oracle VM virtualbox kita klik saja kemudian uninstall yes kita tunggu nah sudah ter-uninstall aplikasinya shortcut juga sudah hilang kemudian selalu diingat bahwa VM itu pasti ada sisa-sisa file atau folder di user ini harus kita hapus sampai bersih residunya di folder server sesuai dengan nama masing-masing komputer ya kemudian ini pilih virtualbox ada folder lain lagi virtualbox VMS dua folder ini harus kita hapus sampai bersih klik saja kemudian shift dengan del untuk delete permanen klik shift del yes ini akan terhapus secara permanen kemudian langkah berikutnya adalah kita menyiapkan file VHD yang masih fresh ya masih fresh jangan lupa selalu menyimpan VHD yang masih baru pada hard drive atau hard disk eksternal kemudian kita pakai untuk di virtualbox nya oke ini ada di hard disk eksternal yang masih fresh oke ini ada VHD yang masih baru yang masih fresh kita copy ada di hard disk eksternal kita masukkan ke komputer server nah ini yang lama yang lama ini harus kita hapus karena tidak fresh lagi ya karena rusak maka kita meng copy kembali yang masih fresh oke kita tunggu sampai selesai nah ini sudah selesai kemudian kita install kembali virtualbox kita pakai master yang sebelumnya kita klik dua kali kita next kembali kita next kembali kemudian kita next kemudian kita next kita yes install kita tunggu prosesnya sampai selesai oke oke sudah selesai kita start oracle finish kita jalankan langsung ini sudah masuk pada windows atau cendela dari oracle vm virtualbox manager oke kita tekan new kemudian kemudian kita beri nama servernya ini kita beri nama server 1 kemudian jangan lupa jenis windows nya adalah windows 2012 64 bit next ini kita tekan sampai ke kanan kemudian kita pilih VHD nya kita add ya kemudian kita cari yang sudah kita copy tadi yang masih fresh nah ini kita open kita klik kembali choose kemudian create nah ini sudah selesai kita setting dulu nama server sudah nama server sudah storage nah kita ke setting klik ini settingnya seperti ini general system processor nya kita tarik saja berapa core ini kita default display tidak usah storage sudah berhasil tadi VHD audio nah network ini jangan lupa jangan sampai keliru ini posisinya kemudian adapter yang kedua network yang kedua kita pilih nut ya kita pilih yang nut oke ini sudah tersetting jangan lupa kita cek dulu sebelum di jalankan kita cek local area network nya ini kebetulan pakai panduan dari ANPK untuk kliennya dimulai dari 192 168 0 kebetulan ini komputer pertama dibuat 2 nah ini kita ping apakah ada koneksi nah ini ada koneksi internet sudah ada koneksi local area network nya sudah ada koneksi oke kita tutup kemudian kita lihat ke web ANPK assessment nasional kemudian jangan lupa kita download exam pro exam pro exam pro untuk proktor yang semi online yang terbaru ya kita download dulu nah ini terbaca sebagai virus dangerous berbahaya maka kita show all kemudian kita keep dangerous file nya tetap kita download keep anyway nah ini sudah terdownload kemudian nah ini kita show in folder dulu ini file nya dalam bentuk ship atau winrar kita copy kita letakkan pada folder yang kita buat khusus nah kita hapus yang lama kita copy proktor browser yang terbaru kita extract dulu nah ini sudah ada kemudian ini kita hapus yang lama kita bikin short card nya dulu kita buka yang aplikasi kita send to desktop nah sudah muncul di sini kita jalankan kita jalankan sebagai administrator boleh atau langsung di klik juga boleh nah ini sudah berjalan kemudian kita set chrome nya di program file oke disarankan chrome yang 64 bit ini sudah ada kita klik kemudian set virtual machine name sudah kita buat tadi di VM nya nah ini sudah ada server 1 kita set lalu kita jalankan start virtual machine kita tunggu prosesnya sampai aplikasi VM nya meload atau ngeload VHD yang terbaru oke kita tunggu oke ini menunjukkan starter run ini sudah berhasil nah ini muncul ikonikto kita harus exit dulu atau keluar kita keluar ya kita keluar ya exit oke ini akan menuju pada CBT jika belum sinkronisasi jangan di klik pembaruan atau patching jangan jangan di klik dulu menunggu saat sinkronisasi oke ini sudah berhasil kita tutup ya demikian guys semoga bermanfaat dan pelaksanaan ANBK dapat berjalan dengan lancar salam sehat salam samlondo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati